selamat menikmati dan kita lihat disini sangat kotor ya untuk bagian washnya atau pencucinya dan katanya untuk pengering ini masih beres atau normal dan masih dipakai setiap hari ya bagian dalamnya memang masih bersih ini karena sering dipakai oke ini posisi colokan sudah kita colokin kita coba untuk pengiringnya apakah benar masih normal oke benar ya masih normal ini kita dengarkan suaranya juga masih halus perputaran dari tabungnya oke kita coba untuk pengereman atau kita buka tutupnya nanti langsung mengerem kalau masih normal dan kita lihat posisi tabungnya oke ya kita tutup langsung berputar lagi ya memang masih normal untuk pengeringnya ya dan kita coba untuk washnya ini timer washnya kita putar dan ternyata tidak ada bunyi sama sekali ini sepertinya kerusakan terjadi di timernya ini tidak bisa on tidak terdengar suara apapun oke langsung kita buka saja untuk bagian atas ini ya oke cara membuka tutup bagian atas ini kita saksikan disini ada dua buah baut ya ini bautnya dan ini ini kita buka dulu bautnya tidak terlalu sulit untuk mesin sub ini oke dan ini yang paling sulit ini di bagian pengunci yang tanpa baut untuk sub ini kita congkel di bagian sini ini kuncinya ada disini ya kita ungkit ya oke kita saksikan ini sudah terbuka untuk kunciannya dan juga disini disini kita geser lagi berarti disebelah sini ini ada oke sudah terangkat oke sudah terlepas semua ya untuk kunciannya namun untuk membukanya tentu kita harus mengendorkan tali ya yaitu tali ini tali pembuangan air ini kalau tidak kita kendorkan atau tidak kita lepas dari bawah maka ini tidak bisa dibuka jadi kita harus membuka bagian ini dulu caranya ini kita saklar ke bagian ini seperti ini lalu kita lepas ini ya ini sudah lepas baru kita bisa membuka ini oke kita pakai obeng yang panjang ya dan ini timer washnya ya nanti kita lepas dan kita ganti dengan yang baru oke untuk merek sharp ini untuk melepas timer ini lumayan memakan waktu ya kita harus melepas semua baut ini dulu ini kita lepas semua dulu baut-bautnya oke kita saksikan model tombolnya seperti ini ya jadi harus membongkar semuanya ini nanti kita modifikasi tidak perlu kita manfaatkan untuk ininya karena tidak begitu penting kita menggunakan timer yang universal seperti ini ini lebih mudah pemakaiannya oke onteng oke oke jadi kita harus membuka lagi ini ini kita yeah ini kita perhatikan disini ini tegangan utamanya dan ini pilihan perputarannya bolak balik sedangkan yang ini yang putih ini yang putih adalah tegangan utamanya dan pilihan perputarannya adalah yang merah dan yang biru bolak balik dan pemasangannya pun boleh bolak balik sedangkan untuk tegangan utama tidak boleh salah ini yang putih tegangan utama harus dapat ini tegangan utama juga kita sambung sedangkan untuk pilihannya ini bebas mau dibolak balik juga tidak masalah sama saja oke sangat mudah seperti ini tidak perlu kita isolasi dulu harus kita coba dulu nanti kalau sudah normal baru kita isolasi dan kita tutup kita colokin dulu stackernya dan kita on langsung berputar untuk washnya kita perhatikan perputarannya ya setelah jeda itu harus kembali atau terbalik arahnya harus berlawanan ini sudah normal ini kita perhatikan oke berarti ini sudah betul dan sudah normal semuanya sekarang tinggal kita isolasi dan kita rapihkan kita pasang di tempatnya semula oke cukup sekian video saya untuk kali ini dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati